Seorang emak-emak kedapatan mencuri handphone salah satu pedagang di Talang Banjar nih. Tapi, aksi pelaku terekam oleh kamera CCTV. Nah, terekam kan? Lur, untuk semuanya, kejahatan tuh terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi harus hati-hati dan waspada. Kayak mana pantauannya? Nih diok, pantauan. Bang Jek. Aksi pencurian handphone pedagang Pasar Talang Banjar terekam kamera CCTV. Seorang emak-emak yang mundar-mandir dengan pura-pura membeli, berhasil mengambil satu unit handphone pedagang yang disimpan di dalam tas yang digantung di lapak dagangannya. Aksi ini baru diketahui setelah korban hendak pulang dan mengemas lapaknya. Kartini, salah seorang pedagang, mengatakan bahwa pelaku beraksi saat pedagang tengah melayani pembeli lainnya. Melihat pedagang lengah, pelaku pun mengambil handphone korban. Tidak, itu kebetulan setiap paginya kan bapak yang jualan ikan tuh, HP-nya tuh gantung dalam tas. Jadi mungkin itu sudah tahu dia bahwa HP itu ada di situ kan. Nah, jadi bapak tuh sedang sibuk jualan, mungkin di belakang di ambilnya. Berarti memang sudah diintai, Bu, ya? Iya, Pak Tau kan ada HP di dalam tas. Nah, sesudah waktu mau pulang, nengok HP, tidak ada lagi. Aksi ini sudah dilaporkan ke petugas keamanan pasar. Pedagang berharap kejadian serupa tidak terulang, karena ini sangat meresahkan para pedagang pasar. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.